Persib Bandung melalui program Sao Yunan menyalurkan bantuan bagi para korban musibah kempah bumi di Kabupaten Cianjur pada Jumat 2 Desember 2022. Proses penyaluran bantuan pun diikuti oleh dua perwakilan pemain Persib, yang merupakan putra daerah Cianjur, yakni Kakang Rudianto dan Robi Darwis. Keduanya bertolak dari Bandung pada pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat menuju titik penyaluran bantuan di Kecamatan Warung Kondang Kabupaten Cianjur. Informasi lengkap terkait berita tersebut akan dilaporkan oleh Rekan Cipta Permana dari Tribun Jabar. Silakan laporannya Rekan Cipta Permana. Baik, terima kasih Justina dan juga selamat sore Tribuners di mana-mana berada. Hari ini Persib Bandung melalui program Sao Yunan melakukan penyaluran bantuan bagi para korban musibah gempa bumi di Kabupaten Cianjur. Bantuan difokuskan disalurkan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Warung Kondang, Kecamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur. Di mana program Sao Yunan ini sudah lama menjadi program utama atau program utama Persib Bandung untuk lebih meningkatkan kedekatan antara Persib Bandung dengan para bobotohnya juga masyarakat. Di mana Persib Bandung menyalurkan kegiatan donasi atau kegiatan sosial bersama dan bagi masyarakat. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Head of Communication Persib, Adi Pratama, bahwa rencana penyaluran bantuan ini memang sudah lama akan dilakukan oleh Persib Bandung. Namun Persib mengalami kendala yaitu akses moda transportasi di jalur darat yang masih belum dapat dilalui pada saat bencana awal terjadi. Sehingga baru pada hari inilah Persib berkesempatan untuk menyalurkan langsung bantuan-bantuan yang sudah disiapkan dan untuk diberikan kepada masyarakat terdampak. Di mana pada kegiatan seuyunan atau penyaluran bantuan ini Persib Bandung juga melakukan trauma healing yang diikuti oleh dua pemain Persib yaitu Pak Kang Rudianto dan Robby Darwis bagi anak-anak yang menjadi korban atau terdampak dari musibah tersebut. Kegiatan trauma healing diantaranya melakukan fun game dan juga eksibisi sepak bola bagi anak-anak dan para pemain Persib di lapangan di lapangan jaga raksa Kecamatan Wurung Kondang. Adi Pratama mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud kepedulian Persib Bandung bagi para korban musibah gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Cianjur. Sehingga diharapkan dengan adanya bantuan ini dapat meningkatkan beban dan juga trauma dari masyarakat pas ke gempa terjadi. Ia pun menambahkan telah berkoordinasi dengan aparat kewilayahan untuk menyeluruhkan bantuan tersebut secara merata kepada masyarakat terdampak. Sehingga manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat atas bantuan ini dapat terdistribusi dengan baik. Selain itu juga Adi mengatakan bahwa penyeluruhan bantuan ini bukan yang terakhir namun Persib Bandung juga akan melakukan bantuan-bantuan lain bagi para korban lainnya di wilayah lainnya dengan program yang lain yang sudah direncanakan oleh Persib Bandung. Demikian laporan dari saya Justina kembali ke studio. Terima kasih atas laporannya Rekan Cipta Permana dari Tribun Jabar. Selamat bertukas kembali. Berikut wawancara kami bersama Robby Darwis, pemain Persib. Kegiatan hari ini kita berada di Cianjur, mewakili manajemen dan Persib untuk berbagi untuk para korban di Cianjur. Robby, bagaimana bisa ketemu anak-anak hari ini bisa main bola bareng tadi? Tentunya sangat bahagia melihat adik-adik yang antusias. Tentunya sangat bersyukur bisa menghibur korban-korban gempa Cianjur. Harapan buat anak-anak ini semuanya, para korban juga harapan Robby seperti apa? Harapannya untuk anak-anak semangat, terus kejar karirnya. Semoga bisa jauh lebih sukses dari yang sebelumnya. Dan untuk warga Cianjur tetap semangat, semoga kedepannya bisa jauh lebih baik. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!